nah sobat mimin yang dimana kali ini tentu saja di episode nanti malam akan lebih menarik dan tentunya lebih seru lagi yang dimana terlihat di adegan saat ini para buwana yang telah mendekam di kantor polisi disini pun dijenguk oleh dewa buwana dan juga tentunya bersama dengan nana para buwana pun mencoba meyakinkan dewa ya guys dan meminta kepada dewa agar para buwana ini disewakan seorang pengacara untuk bisa membebaskan dirinya dari jeratan hukum tentu saja dewa pun akan melakukan segala cara yang tentunya untuk bisa membebaskan ibunya itu ya guys namun di sisi lain sebelum para buwana ditarik lagi masuk ke dalam sel disitu para buwana pun berpesan kepada dewa buwana bahwa dewa percaya kepada mamanya bukan percaya kepada nofal karena tentu saja disitu terdapat nana dan juga pak nofal ya guys dewa pun mengatakan bahwa dirinya lebih percaya kepada mamanya sendiri dibandingkan dengan orang lain termasuk kepada nana ya guys karena bagaimanapun itu adalah ibunya yang tentu saja segala sesuatunya dewa lakukan hanya untuk ibunya namun di sisi lain nana pun hanya terdiam ketika para buwana mengatakan hal tersebut sambil memegang pipi dari dewa buwana dan di sisi lain para buwana juga disitu terdapat pak nofal ya guys yang sangat begitu tersenyum melihat adegan yang dilakukan oleh dewa dan juga mamanya yaitu para buwana tentu saja hal tersebut membuat pak nofal nampak begitu sangat malu ya guys mempunyai mertua ataupun besan seperti para buwana yang mempunyai sifat jahat ingin melenyapkan dirinya setelah para buwana masuk ke dalam tentu saja disini dewa pun mengatakan kepada nana apakah dirinya lebih percaya kepada pak nofal dibandingkan percaya kepada mamanya dewa sendiri nana pun tentu saja menjawab pertanyaan dari dewa buwana itu nampak begitu bingung ya guys disisi lain dewa adalah suaminya dan juga para buwana adalah mertuanya namun tentu saja disisi lain juga itu adalah pak nofal yang tentu saja itu adalah ayah kandungnya sehingga nana pun nampak begitu berat menjawab pertanyaan dari dewa buwana itu namun disini dewa pun mengatakan dengan sangat begitu marah ya guys bahwa dia sudah tahu jawabannya jika nana memilih pak nofal disisi lain terjadi adegan yang sangat menegangkan ketika roni kembali ke rumah dan neratu sedang terbaring tertidur disini terlihat bahwa ika sedang bersama dengan seorang pria yang dimana pria ini adalah orang yang telah disuruh oleh si ika untuk mencuri mobilnya tentu saja hal ini menjadi sangat begitu menegangkan ya guys dan terbongkarlah semua kejahatan ika lagi-lagi adegan yang sangat bucin disini pasya yang sudah sangat begitu dekat bersama dengan amira dia datang namun tentunya berhasil dipergoki lagi oleh saskia yang tentu saja saskia melihat kejadian itu terlihat seperti marah dan langsung membuka pintu kamarnya dan masuk ke dalam lagi ya guys namun di sisi lain dewa dan juga pak nofal bersama nana yang masih tetap menunggu di kantor polisi hingga akhirnya orang yang disuruh oleh para buana membakar rumah pak nofal pun dikeluarkan dari penjara dan dia mengaku semuanya di hadapan polisi bahwa para buana lah yang telah menyuruhnya membakar rumah pak nofal tentu saja dewa buana terkejut dengan pengakuan pria gondrong itu ya guys yang dimana pria itu juga menceritakan semua kronologi kejadian pembakaran rumah yang dilakukan oleh para buana dan orang-orang suruhannya disini pak nofal juga mengatakan bahwa itulah watak dari para buana yang sesungguhnya seorang wanita penjahat dan juga wanita bejat tentu saja membuat si dewa ini langsung melotot dan nyolot kepada pak nofal karena dia tidak terima dengan pernyataan yang diberikan oleh pak nofal tentu saja hal ini disaksikan oleh si ular alia yang selalu ada di mana-mana ya guys selamat menikmati selamat menikmati